Intro Buya Yahya menjawab Dengan warna hitam Syukur Nabi Pertama, tadi sudah disebutkan dengan jelas Menyemir warna hitam adalah hukumnya Haram Menurut madhab kita Imam Syafi'i Kecuali untuk Berperang, yang rambutnya putih Untuk berperang Atau bagi wanita yang Bagi wanita Yang disuruh atau diizinkan sama istrinya Nanti ada perkenaan lagi Karena memang mungkin rambutnya rusak Gatel dan sebagainya, harus disemir warna hitam Dan sebagainya, misalnya, itu baru sah Karena selain dari madhab Syafi'i Mengatakan tidak haram Kemudian dikasih warna blue dan sebagainya Pertanyaan adalah siapa yang kau tiru Gitu saja Kalau yang dituruh adalah tidak ada Biasa saja, ya hukumnya biasa saja Ini urusan hati kecil yang kau tiru Siapa? Kau pakai blue-blue segala Ada blue Ada seorang grup Cuka jingkrak-jingkrak Yang biasa mabuk Blue-blue-an Jadi siapa yang ditiru Masalah-masalah semacam itu Dan merubah-rubah itu Tujuannya untuk apa itu semuanya Ya kembali hitam Kembali lagi kepada haram Seperti dikatakan dalam madhab kita imam Syafi'i Kecuali ke madhab lain Tapi ingat, lebih dari itu semuanya Terpenting adalah Yang terbetik di hatimu itu niru siapa Biarpun selain daripada hitam Warnanya merah Tapi ditiru siapa Oh, dia melihat di sebuah film tadi Tertarik dengan modelnya Itu kan bintang idolaku Ajib Idolanya bukan Nabi Muhammad lagi Niru rambutnya Besok hitam ada blue-nya Ada merahnya Ada pink-nya lagi Nah Nah itu Jadi seperti itu Dikembalikan pada niatnya Di dalam hati Karena warna selain hitam Sudah dijelaskan adalah Boleh asalkan Tidak masuk di dalam Meniru Orang-orang di luar Islam Itu urusan pribadi Tidak bisa kita menilai Tidak bisa olesan kita Hati kecil Kenapa kok sampai kecenderungan Seperti itu Niru merah itu Siapa Jadi dengan pacar Dengan pacar itu kan menjadi merah Ada pacar dicampur dengan Dengan satu Menjadi marah kehitam-hitaman Itu ada Dan itu dipakai oleh Banyak di orang Arab Itu pakai yang demikian itu Dan di kalangan mereka Memang hal yang wajar Karena banyak rata-rata Menggunakan seperti itu Ya seperti itu Wallahu alhamdulillah Terima kasih telah menonton